Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Otomotif. Channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan daripada sistem starter. Setelah sebelumnya kita membahas dari jenis-jenis motor starter. Kemudian cara pembongkaran motor starter tipe konvensional. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pada motor starter. Apa saja yang akan kita periksa. Di sini sudah ada outline-nya. Ini adalah pemeriksaan rakitan daripada armatur. Kemudian ada pemeriksaan fill coin. Kemudian ada pemeriksaan brush atau sikat. Kemudian ada pemeriksaan daripada rakitan starter clutch sub-AC. Kemudian ada pemeriksaan rakitan daripada magnetic switch. Nah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke pemeriksaan yang pertama. Yaitu pemeriksaan secara visual maupun dengan pengukuran pada rakitan armatur. Prosedur pemeriksaan untuk armatur ada pemeriksaan secara visual tentunya. Kemudian ada pembersihan. Kemudian ada pemeriksaan daripada kontinuitas. Kemudian ada pemeriksaan diameter daripada segmen komutator. Run out serta undercut daripada segmen komutator. Ini akan kita periksa di sini. Kita masuk ke yang pertama yaitu pemeriksaan visual daripada segmen komutator. Ini akan kita fokus pada area sini. Pemeriksaan visual pada segmen komutator. Ini adalah bagian yang langsung bersinggungan dengan sikat atau brush. Pemeriksaan armatur coil dan komutator terhadap adanya kotoran atau kebakar, potensi terbakar yang berlebihan. Jadi biasanya di sini itu terjadi kotoran atau percak-percak hitam akibat adanya potensi terbakar pada aliran listrik. Ini kita periksa secara visual di sini. Kemudian jika kotor bisa kita bersihkan dengan menggunakan amplas halus 1500 yang tidak mengurangi daripada ketebalan atau diameter dari armatur. Jadi kita hanya membersihkan percak-percak hitamnya saja supaya tidak menambah hambatan daripada aliran listrik dari brush ke armatur coil. Jadi setelah pemeriksaan visual, jika ditemukan kotor kita melakukan pembersih pada segmen komutator. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan penyekatan stater armatur dan pemeriksaan kontinuitas. Nah ini ada dua pemeriksaan di sini. Yang pertama adalah pemeriksaan penyekatan stater armatur atau hubungan antara segmen komutator yang nantinya masuk ke armatur coil dengan ground atau masa. Ini tidak boleh, ada kontinuitas di sini. Kita pakai skala satuan ohm di sini, atau kalau analog kita pakai ohm kali satu, ataupun pakai bus boleh untuk mengecek kontinuitas. Untuk probe merahnya kita letakkan pada segmen komutator, kemudian probe hitamnya kita letakkan pada bodi armatur atau masa. Nah ini adalah visualisasi daripada armatur SC, di sini adalah posisi dari shaftnya, kemudian ini adalah segmen komutator, yang kemudian masuk ke armatur coil di sini. Kemudian di sini ada armatur core, inti daripada armatur. Ini kita tidak boleh terjadi short circuit antara armatur core dengan armatur coil. Jadi ini hasilnya tidak ada kontinuitas, tidak boleh ada kontinuitas. Jika terjadi kontinuitas maka sudah terjadi kebocoran, penyekatan, sehingga perlu dilakukan penggantian armatur SC. Itu pemeriksaan penyekatan stator armatur dan ground, antara segmen komutator yang terhubung ke armatur coil, dan juga pemeriksaan dari grounding yang ada di armatur core. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kontinuitas. Kita masih pakai skala ohm di sini, ohm kali 1 kalau di multitester analog atau bisa pakai brush untuk mengetahui kontinuitasnya, karena yang kita pemeriksa adalah kontinuitas di sini. Standarnya adalah ada kontinuitas. Jadi kita cek antara satu segmen dengan segmen yang lainnya di sini. Prog merah di satu segmen, sementara yang hitam di segmen yang lain. Ini visualisasinya. Seperti ini. Nah, pada kondisi ini, hasil yang dikatakan baik adalah ketika adanya kontinuitas di semua segmen. Atau di semua ujung dari armatur coil. Semuanya harus terhubung. Sehingga nantinya, jika tidak ada kontinuitas, maka harus diganti armatur SI. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan daripada run out pada komutator. Menggunakan alat namanya dial kick di sini. Ini adalah dial kick. Atau dial indikator. Untuk memeriksa keolengan daripada segmen komutator. Kita gunakan V-block di sini. Ini adalah V-block. Kemudian kita letakkan armatur sub-nya pada V-block. Kemudian untuk bagian daripada spindle-nya kita letakkan pada komutator. Kemudian dikalibrasi terlebih dahulu pada posisi non. Kemudian kita putar armaturnya. Untuk melihat keolengan pada segmen komutator. Karena keolengan komutator lama-lama menjadi besar, maka kontak dengan sikat akan berkurang. Akibatnya akan muncul malfungsi seperti kegagalan motor starter untuk berputar. Sehingga penting bagi seorang teknisi, ketika melakukan overhaul starter adalah pemeriksaan run out daripada segmen komutator. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan daripada outer diameter komutator. Kita gunakan alat ini, vernier kaliber. Kemudian kita gunakan rahang bawah. Kita periksa diameter daripada komutator. Untuk spesifikasinya bisa dicek pada repair manual masing-masing. Karena akan berbeda pada setiap jenis motor starter. Seperti pada pemeriksaan run out, komutator juga akan mengalami keausan karena mengalami kontak dengan sikat saat berputar. Bila pengukuran melebihi batas spesifikasi minimal, minimalnya boleh dicek pada repair manual 27 biasanya. Bagi metode bisa dicek, maka kontaknya akan kurang sempurna mengibatkan bisa terjadi kegagalan starter untuk melakukan gerakan mula pada masing-masing. Sekali lagi untuk spesifikasi dicek pada repair manual masing-masing. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah undercut disini. Atau kedalaman potongan bawah. Jadi yang kita periksa itu yang ini. Undercut pada segmen komutator. Ini memang kecil sekali. Kedalaman ininya. Sangat kecil sekali standarnya itu ada 0,02 kalau tidak salah. Sangat kecil sekali ini hasil pengukurannya. Kita menggunakan jangka sorong pengukur kedalaman dengan bilah yang tipis ya. Supaya bisa masuk ke dalam segmen. Kalau bilahnya terlalu tebal ini tidak bisa masuk ke segmen komutatornya. Jadi gunakan batang kedalaman pada jangka sorong untuk mengukur kedalaman antar segmen. Dicek yang paling tipis yang mana. Kita cek apakah sudah yang paling tipis itu sudah memenuhi atau melewati batas spesifikasi minimalnya. Kalau sudah ya harus dilakukan penggantian armatur AC. Ini namanya undercut daripada segmen komutator. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan daripada fill coil. Kita periksa fill coilnya. Ini harus kita cek. Kita cek menggunakan multitester. Posisi ohm kali satu. Atau bass juga boleh untuk memperiksa kontinuitas. Kemudian kita cek pada kawatima atau probnya. Kita letakkan pada kawatima. Kemudian untuk prob satu lagi kita letakkan pada beras positif. Dan beras positif. Pastikan ada kontinuitas. Ini untuk beras positifnya. Kalau satu prob pada timah. Kawat timah yang masuk ke terminal C ini. Kemudian satu probnya pada masing-masing beras positifnya. Atau timah sikat kelompok A disini tertulisnya. Kemudian kalau untuk yang kelompok B. Untuk yang kelompok B nanti tidak boleh ada kontinuitasnya. Antara kawat timah dengan yang kelompok B. Karena kelompok B yang dua ini. Nanti pemeriksaannya adalah kita lihat di halaman selanjutnya. Nah ini untuk yang kelompok B. Pemeriksaannya bukan pada kawat timah. Tapi probnya kita letakkan pada masa. Atau bodi pada starter yuk. Ya disini. Kemudian kita pasang di. Yang merah pada kelompok yang B ini. Dia harus ada kontinuitas. Tapi pada kelompok yang A. Yang positif ini tidak boleh ada kontinuitas. Karena yang untuk yang kelompok A ini. Kontinuitasnya adalah dengan kawat timah. Yang tadi pada gambar yang ini. Sementara untuk yang B adalah. Kontinuitasnya dia dengan grounding. Dan tidak boleh ada kontinuitas dengan. Yang press positif. Jadi press positif ini. Hadis ada kontinuitas dengan kawat timah. Sementara kalau yang negatif. Atau di sini di sini di sini di sini di kelompok B. Harus ada kontinuitanya dengan ground. Karena terhubungnya kemasa di sini. Ini yang kelompok B ini. Terhubungnya ke masa. Kalau yang kelompok A. Terhubungnya nantinya ke heel coil. Berikutnya adalah pemeriksaan daripada panjang atau tebal brush atau sikap. Kita gunakan jangka sorong di sini. Kita ukur. Ketebalan daripada brush. Yang bersinggungan dengan. Komutator. Jadi yang dicek ini yang termakan oleh komutator ini. Yang ini. Bukan ini dan ini. Biasanya salahnya di sini. Yang diukur di sini. Karena ini tidak mengalami kausan. Tidak bersinggungan dengan komutator. Tapi yang mengalami persinggungan adalah bagian yang ini. Jadi yang diukur ya ini. Panjang daripada yang mengalami kausan. Dengan bagian bawah ini. Yang diukur. Jangan sampai salah melakukan posisi pengukur. Untuk spesifikasinya boleh dilihat di repair manual masing-masing kendaraan. Ini untuk pemeriksaan brush atau pemeriksaan brush. Kemudian untuk starter clutch. Ini starter clutch. Kemudian ini adalah binon gear. Yang harus kita periksa adalah. Periksa pengoperasian daripada kopling starter atau starter clutch. Caranya adalah putar starter clutch. Dengan satu tangan. Memegang pinion gear. Dan satu tangan lagi memegang bodi starter clutch. Periksa ketika diputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Dia harus bisa berputar. Pinion gearnya harus bisa berputar. Tetapi ketika diputar berlawanan jarum jam pada nomor 2 ini. Dia harus mengunci. Kenapa? Karena fungsi daripada starter clutch ini adalah. Dia seperti one way ya. Satu arah saja. Ketika di arah yang lain. Dia akan membebaskan putaran. Daripada ketika mesin sudah hidup. Ringgir akan memutar starter. Sehingga putaran dari ringgir tidak akan diteruskan ke armatur. Karena bisa berpotensi armatur itu terbakar. Jika terjadinya putaran balik yang jauh lebih cepat. Sehingga satu arah dia harus bebas. Spree ya. Artinya. Tidak meneruskan putaran. Di satu arah dia harus mengunci. Untuk meneruskan putaran dari armatur ke ringgir. Ini adalah kopling satu arah. Atau one way clutch. Starter clutch. Yang fungsinya adalah. Mengirimkan inersia atau moment. Hanya ke arah putaran satu arah saja. Sedangkan ke arah yang lain. Dia akan mengunci. Atau tidak mengirimkan moment atau inersia. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah. Pemeriksaan dari magnetic switch. Atau switch magnet starter. Ini adalah pemeriksaan cara kerja dari. Plunger dan return spring. Ini kita tekan. Plunger dan pengikat drive lever. Pengait drive lever. Kita tekan ke dalam. Pastikan bahwa. Plunger ini akan kembali dengan cepat. Itu menunjukkan bahwa. Plungernya tidak macet. Dan bekerjanya dari. Pegas pembalik atau return spring. Jadi kita tekan. Dan pengen menggunakan jari. Tekan ke dalam. Kemudian pastikan bahwa. Setelah kita lepas tekanannya. Plunger ini akan kembali dengan cepat. Ke posisi semuanya. Itu cara kita memeriksa. Plunger dan return spring. Kalau ini ditekan. Kalau macet tidak balik. Maka harus dilakukan. Pembersihan dulu pada plungernya. Biasanya menggunakan WD. Kalau dibersihkan. Kalau tidak mau. Ya harus diganti. Stutter. Magnetic switch SC. Ini harus diganti. Kalau nanti. Kemudian. Pemeriksaan kontinuitas. Daripada. Magnetic switch. Seperti yang kita. Sudah bahas sebelumnya. Ini adalah terminal 50. Saya akan ulangi lagi. Ini terminal 50. Kemudian. Yang bawah ini adalah. Terminal C. Yang atas ini adalah. Mind switch. Atau terminal 30. Jangan terbalik. Antara yang 30. Dengan yang C. Nah. Gambar yang pertama ini. Menunjukkan. Fokus di gambar ini. Di sini. Kita masih menggunakan. Kontinuitas. Kalau ohm. Kali 1. Ya. Kemudian. Probe merah. Kita hubungkan ke terminal C. Probe hitam. Kita hubungkan ke terminal 50. Sebaliknya. Boleh gak? Boleh. Dibalik juga boleh. Ya. Maka. Ketika kita meriksa ini. Satu di terminal C. Dan satu di terminal 50. Kita sedang memeriksa. Pull in coil. Kita sedang memeriksa. Pull in coil. Yang kita sedang periksa. Adalah. Pull in coil. Yang nomor tiga ini. Nah. Yang ini. Yang sedang kita periksa. Karena pull in coil adalah menghubungkan. Dari terminal 50. Kemudian masuk kumparan. Kemudian ke terminal C. Baik. Jadi ini standarnya harus ada kontinuitas. Kalau tidak ada kontinuitas. Menunjukkan bahwa pull in coil ini putus. Ketika putus. Maka nanti tidak bisa menarik. Magnetic switch. Yang namanya pull in. Berarti dia menarik. Ya. Kumparan. Yang akan menjadi magnet. Dan fungsinya untuk menarik. Menarik. Saya ulangi. Untuk pemeriksaan pull in coil adalah. Antara terminal C. Dengan terminal 50. Dengan menggunakan skala Ohm. Standarnya ada kontinuitas. Nah. Kemudian. Pemeriksaan selanjutnya. Yang merah di switch body. Kemudian. Satu lagi. Di terminal 50. Ya. Masih menggunakan skala Ohm. Standarnya ada. Kontinuitas. Ini adalah pemeriksaan. Daripada. Pull in coil. Ya. Karena pull in coil menghubungkan terminal 50. Kemudian masuk ke pull in coil. Dan. Ke body. Standarnya. Gimana ada kontinuitas. Jika tidak ada kontinuitas. Maka ini terjadi. Open. Sehingga harus diganti. Magnetic switch AC nya. Ya. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa diperbaiki. Ya. Harus diganti. Akibatnya apa? Kalau ini tidak bisa. Menjadi magnet. Maka namanya aja. Hold in coil. Jadi kumparan yang akan menjadi magnet. Fungsinya adalah untuk menahan pertautan. Nantinya antara pinion gear. Dengan ring gear. Pada satu starter. Nah. Kemudian. Satu lagi. Sebenarnya ada lagi. Ini disini. Yaitu pemeriksaan daripada main switch. Ya. Ini adalah main switch. Disini ada main switch. Disini ada main switch. Ini yang dibuat kontak plat. Ya. Atau main switch. Nah. Main switch ini menghubungkan antara terminal 30. Dengan terminal C. Ya. Jadi. Jadi. Karena main switch ini dialirin arus besar. Dengan terminal 30. Ada saat dimana main switch ini juga terjadi kotoran pada bagian kontak. Ya. Potensi terbakar lah. Biasanya menyebabkan kotoran. Dan menjadi hambatan. Ini harus diperiksa dengan cara kita menghubungkan probe merah. Ke terminal 30. Probe hitam ke terminal C. Kemudian caranya adalah dengan pelunyar ditekan. Pelunyarnya ditekan ke dalam. Tahan. Beriksa antara terminal 30 dan terminal C. Itu harus ada kontinuitas. Jika tidak ada kontinuitas. Bisa dimungkinkan bahwa terjadi tahanan berlebih pada kontak poin. Sehingga tidak bisa menghalirkan arus besar dari terminal 30 ke terminal C. Oke. Itu tadi pemeriksaan pada motor starter. Tipe konvensional. Yang bisa kami jelaskan. Mulai dari yang pertama tadi ada pemeriksaan. Kita kembali ke yang awal. Di sini. Pemeriksaan secara visual pada armatur segmen komutator. Kemudian ada pemeriksaan kontinuitas antar segmen komutator dan pemeriksaan penyekatan. Atau antar segmen dengan grounding. Ini pemeriksaan antar segmen. Kemudian run out daripada segmen komutator. Kemudian diameter komutator. Under cut segmen komutator. Kemudian pemeriksaan fill coil. Baik antara fill coil atau yang terhubung dengan beras positif. Dan yang terhubung ke beras negatif. Kemudian pemeriksaan ketebalan beras atau sikat. Pemeriksaan daripada starter clutch. Dan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan dari plunger dan retron spring. Kemudian ini adalah pemeriksaan pull-in coil. Ini adalah hole-in coil. Dan tadi satu lagi ditambahkan pemeriksaan untuk contact plate atau main switch. Pemeriksaan dari terminal 30 dan terminal C. Oke itu saja yang bisa kami jelaskan untuk saat ini. Silahkan nanti bisa dicoba. Untuk langsung praktek pada unit yang tersedia di lab praktek. Untuk dilakukan simulasi pengukuran pada motor starter tip. Oke terima kasih untuk perhatiannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi secara skill. Cukup sekian dari kami. Wabila hitung fikuan hidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.